Selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel discussion. Di sesi panel discussion ini, saya dan juga Bapak Sutardi akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan seputar teknologi AI ke depannya terhadap dunia medis, sales, dan juga pengadaan di Indonesia, terutama setelah masa pandemi berakhir. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke dalam sesi diskusi. Bapak Sutardi. Halo, ya semuanya. Saya mau nyapa dulu, Dr. Dasdo. Terima kasih Dr. Dasdo. Dr. Dasdo juga teman lama saya, seorang dokter spesialis jantung yang sangat terkenal di pekan baru. Terima kasih Dr. Dasdo untuk menyempatkan hari ini. Terus Pak Indra juga, Pak Indra, salam ketemu lagi. Terima kasih supportnya Pak Indra. Terus Pak, mungkin Bu, ada Bu Supija juga di sini. Terus ada Bu, ini, Berita dari Papua. Terima kasih supportnya. Sama Kementer Indra juga di event ini. Terus Pak Indra, salam kenal Pak Indra. Halo Pak Indra. Terima kasih Pak Indra untuk last minute juga bisa bantu kita di event ini. Pak Risman, thank you supportnya dari HeFision. Pertanyaan pertama, saya mau ngobrol dikit dengan Dr. Dasdo. Ini pertanyaannya sebenarnya agak sedikit mengenai olahraga ya. Dr. Dasdo juga seorang trikulat. Saya mau nanya dikit nih dok, sebenarnya kadar olahraga yang benar itu di saat pandemik ini bagaimana? Berapa lama dan sebenarnya olahraga itu harus intens atau enggak? Karena kan kita tahu dok, dok olahraga itu kan juga bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi kalau saya baca-baca, kalau misalnya terlalu over juga tidak bagus gitu. Terus ada beberapa pandangan mengenai jam olahraga yang benar itu jam berapa gitu. Apakah sebelum jam 8 pagi atau di atas jam 10 pagi. Ada yang mengatakan bahwa kita di daerah Katilistiwa. Jadi yang benarnya itu bukan di atas jam 10 pagi, tapi di bawah jam 10 pagi gitu. Kira-kira gimana tangkapannya dok? Terima kasih Pak Sutardi. Karena itu humbling banget. Tentang olahraga, dan kita hubungkan dengan kondisi COVID-19 sekarang. Apapun yang kita buat sekarang, di masa-masa ini tentang makanan, nutrisi, kebiasaan, jam istirahat. Kita harus selalu pikirkan, semua yang kita pikirkan harus bagaimana untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang paling sederhana, semua orang tahu. Kalau kita mau punya tubuh yang fit, yang bugar, istirahatnya harus cukup. Jadi ini bukan waktu yang baik untuk bergadang. Ini bukan waktu yang terlalu baik untuk misalnya nonton drama Korea sampai jam 3 pagi, tapi jam 7 harus bangun lagi. Nah itu karena besoknya pasti badan kita nggak nyaman. Pasti akan terjadi penurunan kekebalan tubuh. Kalau secara khusus, kita mau berbicara tentang olahraga. Olahraga yang baik pada masa ini adalah olahraga dengan intensitas seringan sampai intensitas sedang. Buat pecinta olahraga mungkin paham ya. Jadi intensitas seringan sampai intensitas sedang. Kalau secara lebih detail saya jelaskan adalah, Olahraga itu kekuatannya, tingkatannya itu kita bisa bagi berdasarkan intensitasnya atau tingkat kelelahan tubuh kita. Untuk mempermudah, biasanya orang yang berolahraga dengan rutin itu memakai jam tangan yang sudah ada detak jantungnya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Nah untuk detak jantung itu pada waktu berolahraga, misalnya berjalan cepat, lari lambat, lari yang kecil maksudnya, atau bersepeda. Itu kita mencapai detak jantung targetnya sekitar seumur-umur kita lah. Sekitar 35 sampai 45. Itu adalah sekitar 120 sampai 130 kali per menit. Nggak usah lebih dari itu. Buat pecinta olahraga disebutkan sebagai ini zona heart rate, zona heart rate 2 dan 3. Tapi buat orang yang awam, saya jelaskan dengan lebih simple begini. Kita berolahraga yang rutin, yang terukur dan teratur, usahakan mencapai 20 sampai 30 menit per episode olahraga. Nah waktu berolahraga itu, usahakan, kita misalnya mencapai satu titik yang agak lelah, tapi kita masih, lelah itu tapi kita masih bisa ngomong dengan nyaman. Kalau misalnya kita berlari terlalu kencang, itu ngomong, jangan boro-boro ngomong. Tarik nafas aja susah. Nah itu bukan waktu yang tepat untuk melatih diri sampai tingkat seperti itu. Kita berolahraga, aktivitas fisik yang nyaman, tapi beri-beri kadar lelahnya yang cukup, tapi kita masih bisa ngomong. Mengenai waktunya, untuk berolahraga itu boleh pagi, boleh sore, boleh malam, nggak ada masalah. Yang mungkin Pak Sutardi maksud adalah, kita banyak membaca, kita dianjurkan untuk menyerap sinar matahari, ultraviolet, untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh kita. Yang terbaik adalah untuk kondisi katolik setiwa, kondisi di Indonesia adalah antara pukul 8 sampai pukul 10. Lebih dari pukul 10 yang ada gosong. Jangan lupa buat ibu-ibu, kalau misalnya memang hendak, mau berjemur, yang punya sunscreen, punya sunblock boleh dipakai. Expose bagian tubuhnya, agak terbuka sedikit bagian punggung, dan arahkan kulit kita, bagian punggung, bagian tangan yang terbuka ke arah sinar matahari. Dengan demikian, tubuh kita akan menyerap sinar matahari dengan lebih baik. Durasinya berapa lama? Anjurannya adalah, kalau yang belum pernah, mulai dengan 5 menit. Tapi kalau yang sudah terbiasa, pertahankan 10 sampai 15 menit per kali selama 3 kali seminggu. Kira-kira gitu. Oke, informatif sekali dokter. Jadi memang kalau kita ngomongnya itu hard rate-nya hard rate nyaman ya dok ya. Yang penting setelah olahraga masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa-ketawa ya. Jangan sudah olahraga mukanya pucat gitu dok ya. Oke, thank you dokter. Ini ada pertanyaan juga dari ini, tapi sebelum masuk ke pertanyaan ini saya mau tanya ke Pak Petra. Tadi Pak Petra sampai menyampaikan bahwa sebenarnya pengadaan yang sekarang itu bisa diadakan tanpa HPS Pak. Berarti tanpa, kalau HPS itu harga pikiran sementara ya. Karena kalau setahun saya kan pengadaan itu sebelumnya harus ditentukan dulu HPS-nya berapa, terus dari beberapa, bukan hanya cuma HPS, biasanya harus ada beberapa HPS. Nah, pengadaan yang tanpa HPS ini apakah berlaku untuk semua pengadaan, semua jenis pengadaan, atau hanya pengadaan yang berhubungan dengan COVID-19 Pak? Saya jawab sekarang Pak ya? Ya, silakan Pak. Terkait hal itu memang pada umumnya, kalau kita bicara pengadaan barang jasa yang secara umum, langkah pertama ada perencanaan pengadaan dan ada persiapan pengadaan. Itu salah satunya yang Bapak Tadi sebutkan tadi. PPK menyusun harga perkiraan sendiri, atau biasa kita singkat HPS. HPS pun disusun berdasarkan hasil survei. Jadi, HPS itu sebenarnya batas tertinggi suatu kompetisi. Jadi, misalnya kalau dikompetisikan, ditenderkan, itu batas tertinggi. Jadi, kemungkinan kalau survei HPS-nya ini benar, pastinya tidak akan terlalu murah yang menawar, atau bahkan tidak ada yang menawar. Karena mungkin HPS-nya terlalu rendah, tidak ada yang menawar jadi rugi. Itu prinsip awalnya sebenarnya HPS. Nah, jadi setiap pengadaan barang jasa yang normalnya, itu menyusun HPS-nya melalui penyedia. Nah, sekarang kenapa menjadi tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak harus membuat HPS? Ini karena ada surat edaran LKPP tadi, Pak, nomor 3 tahun 2020. Jadi, kalau di dalam penanganan darurat tersebut, disitu sudah disebutkan bahwa walaupun belum ada harga perkiraan, bukan HPS, malah harga perkiraan, PPK bisa menunjuk penyedia hanya untuk pengadaan COVID. Pengadaan dalam hal penanganan COVID. Pengadaan-pengadaan dalam penanganan COVID tentunya tidak semua pengadaan. Itu mungkin bisa dilihat dari beberapa aturan yang lain, mungkin kalau kita bisa lihat dari gugus tugas, ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait. Apa saja yang bisa dilakukan dalam penanganan darurat. Misalnya pengadaan alat kesehatan, kemudian bahan makanan mungkin. Nah, itu sudah dituangkan di dalam aturan terkait barang-barang mana, pengadaan apa saja yang masuk kategori penanganan COVID. Bahkan konstruksi juga ada. Konstruksi yang dalam penanganan COVID. Mungkin nanti sambil menjawab juga pertanyaan dari Kabupaten Puncak Jaya, bahwa hati-hati untuk kita menentukan bahwa pekerjaan konstruksi itu merupakan penanganan COVID. Tidak semua konstruksi merupakan penanganan COVID. Kalau kita melihat peraturan LKPP nomor 13 terkait penanganan darurat, jadi ada aturan sebelum surat edaran ini keluar sebenarnya. Untuk konstruksi, itu yang sifatnya sebenarnya semi-permanen atau tidak permanen. Kalaupun mau permanen, dia harus cepat. Kalau kita tahu ada di China ya, di Wuhan. Membangun rumah sakit yang hanya dalam waktu 14 hari, kalau nggak salah. Nah, itu bisa. Kalau mau permanen. Tapi kalau yang butuh waktu berbulan-bulan, itu bahasa daruratnya hilang. Itu bukan darurat lagi berarti. Jadi tidak masuk kategori kalau kita bicara konstruksi. Jadi tidak semua pengadaan ini dikategorikan bahwa tidak perlu APS. Jadi hanya untuk pengadaan dalam penanganan COVID-19. Dan itu juga diperkuat dari surat edaran LKPP nomor 3. Bunyinya memang seperti itu, Pak. Jadi memang bagi teman-teman semua, hati-hati dalam melihat bahwa ini penanganan COVID. Ini penanganan COVID atau bukan? Itu yang harus hati-hati, karena tidak semua pengadaan itu merupakan penanganan COVID. Jadi harus lihat beberapa aspek, terutama yang konstruksi. Karena konstruksi kan perlu waktu. Misalnya bangunan tadi ada yang tanya, sambil menjawab mungkin. Seperti itu, Pak. Jadi tidak semua pengadaan, cuma pengadaan dalam penanganan COVID. Itu saja, Pak. Baik, Pak. Jadi memang hanya dikhususkan untuk pengadaan yang langsung berhubungan dengan penanganan bencana COVID-19, ya, Pak. Dan tidak menutup kemungkinan, kita kan nggak tahu nih berkepanjangan seperti apa. Bisa saja pengadaan yang lain, contoh ya. Ini kita sekarang masih berpatokan pada bidang kesehatan. Besok mungkin di pendidikan. Bisa saja di kedepan, untuk dalam hal ini ada kebijakan yang mengeluarkan bahwa mungkin arahnya kayak online. Mungkin saja, dari sisi waktu yang panjang. Nah, mungkin saja pengadaan-pengadaan yang di luar daripada kesehatan bisa saja. Nah, ini kalau kita berpikir nanti statusnya akan, kan ada masa siaga, tanggap, dan ada pemulihan. Itu semua masuk dalam penanganan darurat. Hingga nanti statusnya ini diperpanjang apa tidak, itu yang berwenang adalah pemerintah. Mengutuskan bahwa kita masih dalam keadaan penanganan darurat COVID-19 atau tidak. Jadi, memang ini masih belum tahu kita, tapi posisi sekarang memang lebih banyak ke hal-hal yang kaitannya dengan kesehatan dan juga terkait hal-hal untuk pertolongan. Artinya, jaring pengaman sosial. Artinya, dalam sisi ini ada bantuan sosial kepada masyarakat dari sisi bahan makanan dan sebagainya. Kita enggak tahu ke depan ini. Jadi, untuk sementara seperti itu, Pak. Yang garis besar penanganan COVID-19. Baik, Pak. Jelas sekali, Pak, informasi. Ya, karena saat ini yang saya baca dan saya dengar dari teman-teman itu agak semangsiur. Jadi, mana yang boleh diadakan, mana yang tidak boleh diadakan, Pak. Karena kegejelan COVID-19 ini juga angkaran kan berubah-ubah terus, Pak. Saat ini, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak Petra. Saya mau menyapa Pak Indra. Halo, Pak Indra. Halo, Pak Sudar di. Halo, Pak. Ya, ketemu lagi, Pak. Ya, ketemu lagi, Pak Indra. Ya, walau secara online ya, Pak. Belum bisa ketemu online ya. Ya, Pak Indra. Tadi Pak Indra sempat nyampaikan bahwa secara dunia sales terus sendiri kan sebenarnya salah satu yang cukup terimpak ya dengan kondisi COVID-19 ini, Pak ya. Karena sales itu, setahu saya kan, ya, secara nalarnya saya nih, sales itu kebanyakan memang harus bertatap muka sama langsung gitu ya. Banyak industri-industri sales yang mungkin salah satunya itu otomotif. Yang kita tahu bahwa sebelum ini, biasa sales atau marketing dari otomotif itu pasti harus ketemu semuanya secara langsung. Nah, kalau dari Pak Indra sendiri, kalian lihat ini industri mana saja yang sebenarnya paling terkena dampaknya ya, paling besar untuk dunia sales. Terus kira-kira solusi-solusi apa aja nih yang mungkin dari Pak Indra ataupun komisi sudah lakuin untuk, karena kita nggak tahu ini kan akan berapa lama nih gejala. Kata, saya kemarin baca salah satu artikel, we have to live with it gitu. Jadi kita harus defend the virus sekarang, karena kita nggak tahu mau berapa lama gitu. Karena kita nggak bisa ngelak-ngelak terus kan. Kita berharap bulan depan selesai, mungkin akhir tahun. Kayak tadi kata dokter Dasdo itu sampai akhir tahun depan vaksimnya baru ada. Dan kira-kira gimana Pak dari sisi Pak Indra sendiri atau komisi ini menyinggapi hal ini? Ya, thank you Pak Sutardi. Memang sekarang-sekarang ini masa-masa yang seru sih kalau untuk dunia sales ya, karena biasanya orang-orang sales itu katanya adalah nggak boleh di kantor, karena kalau di kantor itu nggak ada duitnya gitu ya, jadi harus jualan, harus keluar. Jam 10 pagi itu udah tendang-tendangin keluar kantor. Nah sekarang bukan hanya nggak bisa di kantor, tapi harus di rumah. Jadi ini sesuatu yang menantang sih untuk dunia sales. Tadi pertanyaannya adalah dunia mana saja yang terdampak. Kalau menurut saya hampir semuanya terdampak. Tapi dampak ini bisa dilihat dari dua sisi. Bisa sisinya sisi negatif dan sisi yang positif. Ada nggak yang sisi positif karena COVID? Ada. Industri alat kesehatan luar biasa gitu kan ya. Naiknya gila-gilaan. Terus kemudian industri-industri yang berhubungan dengan kesehatan juga yang tadinya orang-orang tidak aware dengan vitamin, dengan olahraga. Tadi Pak Sutari juga nanya-nanya tentang olahraga pagi gitu ya. Itu jadi makin aware, makin sadar gitu orang dengan kesehatan. Nah sekarang cuma tantangannya adalah gini. Tantangannya adalah yang pertama adalah daya beli. Daya beli masyarakat. Yang pertama orang-orang itu banyak sekali di era seperti ini karena tadi banyak ketidakpastian. Jadi retail ini memang sangat-sangat terpengaruh sih kalau menurut saya. Karena orang yang punya duit menahan pembelian, yang mau beli nggak boleh ketemuan. Jadi apa namanya, agak-agak menantang. Nah dari kita sendiri, kita melihat bahwa sebenarnya sales itu tetap bisa terjadi. Dalam artian gimana? Dalam artian orang-orang bisa jualan dengan dua cara. Dengan cara online maupun cara offline. Selama ini mungkin kita terbiasa dengan cara-cara offline. Jadi harus ketemu, harus atap muka, dan lain-lain. Nah tapi sekarang ini sebenarnya online bisa dan sangat-sangat bisa untuk dilakukan. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah Zoom meeting kita sekarang ini. Yang tadinya untuk ketemuan kita perlu menyisikan waktu. Kemudian kita perlu pergi ke tempatnya. Kita perlu macet-macetan dan lain-lain. Nah sekarang ternyata dengan Zoom, ternyata kita bisa ketemuan. Kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, bisa tetap muka bahkan gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya adalah menggunakan teknologi. Terus apa lagi dong yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yang lain adalah bagaimana caranya di era COVID ini orang-orang yang tadi tidak bisa ketemu. Kita tetap bisa ketemuan, kita tetap bisa ngobrol-ngobrol, dan mereka jadi punya lebih banyak waktu. Nah lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian adalah bagaimana tetap keep contact, keep contact dengan customer-customer kita. Saya punya banyak list nama yang mungkin kemarin-kemarin sudah cukup lama, nggak bisa dihubungin, atau nggak sempat untuk hubungin. Nah sekarang kita bisa hubungan lagi. Nah ini adalah sebuah kesempatan untuk orang-orang sales supaya apa? Supaya tujuannya adalah gini, kita nggak bisa merubah keadaan. Keadaan COVID, keadaan pandemi, keadaan PSBB ini kita nggak bisa merubah. Tapi yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu adalah memfokuskan pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi kalau buat sales, saya bilang yang bisa kita lakukan sekarang adalah keep contact. Tujuannya apa? Pada saat kondisi semua normal, maka mereka akan ingat sama kita. Mereka akan ingat pada barang-barang kita. Mereka akan ingat pada produk-produk yang kita inginkan. Dan kemudian menarik juga untuk melihat berbagai industri itu punya strategi yang berbeda-beda. Kemarin BMW sudah jualan lewat Tokopedia. Jadi mau beli mobil, sekarang lewatnya adalah Tokopedia. Lalu kemudian kita melihat juga salah satu grime makanan cepat saji, KFC, itu jualannya sekarang pakai booth yang ditaruh di pinggir jalan. Nah ini adalah sebuah hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk memastikan bahwa bisnis tetap bisa running. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah kita perlu untuk melakukan adalah bahwa mencari normal sekarang. Jadi karena ada beberapa pandangan yang bilang bahwa ini we are going into a new normal. Dan ke depannya kantor mungkin akan jadi berkurang. Kenapa? Karena ternyata setelah tiga bulan pandemi PSBB ternyata nggak pakai kantor pun bisnis tetap bisa jalan. Mungkin ini adalah normal barunya kita. Mungkin Zoom meeting kita akan lebih sering terjadi. Karena ke depannya udah nggak visible lagi untuk jauh-jauh macet-macetan dan lain-lain semuanya. Jadi serba online. Nah itu sih Pak Surari. Yang dari saya sih melihatnya seperti itu Pak Surari. Oke, oke. Menarik sekali Pak Endra. Jadi kalau saya bisa simpulkan sebenarnya mungkin kalau dulu nih jualannya kalau nggak tatap muka itu dianggap penopan ya Pak ya. Tapi kalau jaman sekarang mungkin kalau misalnya mau jualan pun melalui Zoom tetap bisa. Karena sudah dianggap the new normal gitu ya Pak ya. Yes, betul sekali. Ya, betul. Terus poin yang paling penting itu adalah bahwa keep contact ya. Keep moving and don't die menurut saya. Kalau dibatang sama pandemi ini ya tetap harus bergerak terus kita ya. Nggak mungkin kita berdiam diri. Karena kalau kita berdiam diri ya akan kegerus juga nantinya. Ya Pak? Yes. Oke, thank you Pak Indra. Saya mungkin mau ngelingin sama Pak Endru nih. Pak Endra kan sudah menyampaikan beberapa kondisi di saat pandemi ini untuk dunia sales. Nah kira-kira dari Pak Endru nih teknologi AI apa saja yang bisa membantu dunia sales nih Pak di saat ini. Terus mungkin di luar apa saja. Terus tadi Pak Endru ini kan sangat fokus nih di market Indonesia. Dan bahkan sudah mendapatkan award dari Pak Jokowi, Pak Losisnya. Nah kira-kira solusi dari Losis bagaimana nih untuk teman-teman kita yang di dunia sales? Oke, terima kasih Pak Sudhardi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya juga dari tadi ingin menyambungkan ke topik teman-teman semua nih. Jadi kalau dari teknologi AI mungkin dari contoh saya seperti tadi Kak Ayu ya. Mungkin bayangannya kalau teman-teman ngebales di social media. Itu yang tadi pertanyaan-pertanyaannya ataupun data-data semua itu semua sudah kerekap secara otomatis. Jadi dari data pelanggannya semua sudah kerekap secara rapi. Data produk inventory-nya juga sudah tidak perlu di cek lagi. Memang kalau lagi ready, kalau sudah sold out, sudah sold out. Lagi ada promo apa juga secara otomatis. Nah itu kenapa penting untuk sales ataupun bagian pengadaan. Mungkin kalau dikoneksikan ke bagian pengadaan yang pastinya kalau inventory-nya nggak ada dan harus PO dan apalagi PO-nya jangka panjang ya pasti harus ditunggu ke provider lain, ke vendor lain yang barangnya ready. Apalagi kalau proyeknya dalam jangka waktu dekat. Kebetulan mungkin itu contoh untuk yang pengadaan ya. Kalau bagi teman-teman sales, kenapa automation seperti AI itu penting ke depannya? Karena itu akan meningkatkan dari brand dari perusahaan Anda dan customer satisfaction. Gimana kalau jaman sekarang ya, mungkin teman-teman kerasa pada saat belanja kita itu nggak sabaran. Karena semuanya serba instan. Bayangin aja, nggak usah pas belanja deh. Kalau kita nge-message teman-teman kita, beberapa menit nggak dibalas, kita udah mulai bertanya-tanya nih. Kenapa ya? Apalagi kalau biasanya udah langsung dibalas ya. Ini kalau belanja itu lebih nggak sabaran lagi. Nah, itu dengan ada research, 90% itu transaksi kemungkinannya akan jadi, tercapai kalau dibalas di dalam 2 menit. Kalau di atas 2 menit, dia akan malah shopping around. Jadi, balik lagi ke teman-teman sales, mungkin kalau yang lagi kontak-kontakan, ya pasti juga, oke, ya kan on WhatsApp terus nih, teman-teman Pak Indra udah pasti kan. Ataupun yang teman-teman yang lagi nge-pitch proyek seperti itu kan pasti hands-on banget nih. Nah, itu di mana salah satu fungsi AI. Mungkin bukan untuk menggantikan fungsi manusia, tapi untuk membantu supaya kita bisa lebih efektif. Yang tadinya hanya bisa ngelayanin beberapa pelanggan, sekarang mau ratusan ribuan pun juga bisa. Dan mereka, pelanggan-pelanggan itu juga, balik lagi, bisa terlayani dan puas dan mendapatkan jawaban-jawaban yang mereka cari dengan cepat. Contoh AI-nya sebenarnya banyak sekali, tapi saya berusaha sambungkan dengan topik hari ini. Oke, menarik sekali. Nah, jadi intinya itu bukan menggantikan manusia ya Pak ya, karena pada ujungnya sebenarnya kan sales itu tetap ada personal touch-nya, biasanya. Baru sales itu terjadi, tapi memang untuk membantu, untuk menjawab mungkin pertanyaan yang memang rutin. Karena teman-teman yang jualan di toko online juga sering memberikan keluhan bahwa sudah dikasih tahu di toko online kita tersedia warnanya hitam, merah, biru, tetap juga ditanya warna putih ada apa enggak gitu. Nah, itu sesuatu pertanyaan menurut saya itu rutin sekali ditanyakan sama user. Itu yang mungkin bisa di cover sama halosis ya. Oke, sip. Nah, saya mau, sebelum saya masuk ke brand nih, karena kita berusaha start dan end on time, 11.30, saya hanya punya 10 menit. Saya mau balik lagi ke dokter Dastu nih sedikit, saya linkan mengenai AI dan Artificial Intelligence, dan mungkin di dunia kedokteran yang seperti halosis itu ada halodoc. Ya, yang sekarang cukup ngetrend nih dok. Nah, menurut dokter Dastu nih bagaimana? Ini telemedicine ini menjadi salah satu yang sangat kakin di saat masalah pandemik ini. Tapi sebenarnya mungkin sama-sama dunia sales, bahwa orang itu kadang-kadang lebih suka ada personal touch-nya, ada ketemu muka, ada interaction-nya, human interaction-nya gitu. Nah, tapi kalau di saat sekarang ini kan, ini maksudnya sangat tidak memungkinkan untuk orang, mungkin sakitnya tidak begitu parah, tapi mau ke rumah sakit aja mungkin dia was-was gitu. Jadi mau nggak mau dia melalui telemedicine. Nah, tapi telemedicine ini bukan terjadi karena wabah COVID-19 ini, telemedicine ini sudah ada jauh sebelum COVID-19. Nah, pertanyaan saya begini dok, kalau dari dokter melihat sendiri nih, apakah telemedicine ini akan tetap ada nih, sampai setelah wabah ini berakhir, akan menjadi salah satu pilihan utama, atau orang tetap akan balik lagi ke rumah sakit, pilih dikit, orang ke puskesmas, pilih dikit, orang ke rumah sakit, atau tetap akan nyaman dengan menggunakan telemedicine dok? Ya, Pak Sutardi, pertanyaannya menarik sekali dan banyak variasi dari pelayanan kesehatan yang bisa kita ngomongin mengenai pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh. Saya yakin, ke depannya pasti akan lebih banyak variasinya lagi. Karena didukung oleh teknologi-teknologi yang semakin maju. Untuk saat ini, dan sampai kapanpun, telemedicine tidak akan pernah bisa menggantikan human touch, hubungan antara dokter dengan pasien. Nah, karena, kita pernah sering-seringlah dengar bilang, ah ketemu dokternya aja udah sembuh kok, belum dikasih obat aja juga udah sembuh. Itu, that's the kind of relation that will not be replaced with telemedicine. Itu sampai kapanpun pasti akan tetap ada. Walaupun nanti nilainya, velinya akan bergeser hari lepas hari. Kita bisa berdebat di titik ini, bahwa dokter masih harus memeriksa. Dokter masih harus menaruhkan stethoscope ke dalam dada jantung pasien. Tapi, di era ini belum sempurna, bahkan udah ada, ada stethoscope yang bisa dihubungkan secara bluetooth dengan handphone. Sehingga, misalnya ini, mungkin di Cina, udah berlaku di Cina, di Indonesia belum. Jadi, dokternya itu tidak perlu memakai pakaian penuh lengkap, pakaian ala astronot itu ke dalam ruangan pasien COVID-19. Jadi, orangnya emang udah di dalam membawakan alat itu, dia yang menempelkannya, dokternya dengar dari luar. Luar biasa kan? Nah, mungkin nanti suatu waktu ada alat jarak jauh yang bisa menghubungkan itu. Sehingga dokter dan pasien benar-benar bisa ketemunya hanya dari via teleconference. Tapi, kita tidak tahu ketika. Kita tidak tahu kapan titik itu akan terjadi. Yang kedua, kalau kita batuk, dokter seringkali coba buka mulutnya dong. Kita mau lihat ada infeksi, ada lendir atau enggak. Sekarang mudah banget. Buka aja mulut, tempelkan ke kamera yang resolusi tinggi, dokternya bisa lihat. Dan kemudian nanti berkonsultasi, bisa aja drive-thru, pasien datang ke rumah sakit dapat resep dan pulang. Atau nanti bisa digojekin, digosenkan obatnya oleh rumah sakit atau ada kurir dari rumah sakit. Itu adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Apakah itu dalam masa yang dekat atau yang mungkin jarak lebih dari 10 tahun, kita enggak tahu. Namun, kami semua sebagai tenaga kesehatan harus bersiap dengan itu. Kalau kita enggak ikut perubahan, tentunya nanti akan tenggelam juga oleh zaman. Jadi, kalau ada dokter yang tetap berkeinginan, oh saya enggak mau belajar pakai Zoom, beribet banget. Ya, nanti lama-lama akan dengan tren yang berubah, dia akan juga enggak akan tertinggal. Contohnya aja, kalau dulu kita cuma tahu ada halodok, ada klik dokter, itu adalah platform startup untuk kondisi seperti ini. Jadi, saat ini rumah sakit juga sudah bikin loh, tempat saya bekerja, tempat saya bekerja juga sudah melakukan konsultasi jarak jauh. Pia Zoom oke, pia WhatsApp call oke, dan ini sudah terjadi. Dalam satu hari, mungkin pasien saya yang jarak jauh ini bisa berkisar 2-5 pasien, itu lumayan loh. Karena pasien yang datang itu sudah dikit, rumah sakit itu sekarang sangat tenteram adem-ayem. Jadi, sebenarnya orang enggak perlu takut rumah sakit karena rumah sakit sepi, apalagi rumah sakit swasta saat ini. Pasien-pasien yang cuma repeat obat, ngambil obat pasien kronis, cuman ngambil obat darah tinggi, obat jantung, itu kita bisa repeat. Nah, kalau mungkin kasih saya waktu 2 menit lagi bercerita, memang di titik ini, termasuk di halo dokter, klik dokter, yang bisa melakukan telemedicine jarak jauh adalah pasien yang sudah dikenal sebelumnya. Karena kita akan terkait dengan masalah hukum, tanggung jawab hukumnya bagaimana. Jadi, sangat dibatasi kondisi sekarang, pasien yang sudah dikenal, yang sudah pernah kontrol dengan saya sebelumnya, saya sudah kenal, saya sudah pernah touch pasiennya, saya sudah pernah periksa, saya sudah pernah alir hasil laboratoriumnya, dan yang lain-lain. Saya sudah pernah ultrasound, USG pasiennya oke. Kita bisa konsultasi lanjutan dengan telemedicine. Tapi buat pasien baru atau pasien yang agak gawat, kita restrik di sana, kita enggak bisa. Makasih Pak Sotardi. Oke, menarik sekali. Jadi, bahkan... Di dunia kedokteran sendiri harus melakukan adaptasi ya. Harus kalau enggak ya memang di saat sekarang ini ya semua harus beradaptasi. Karena kalau enggak ya kita akan kemakan sama zamannya gitu, mau enggak mau. Nah, kita masih punya sekitar 3 menit sampai 5 menit lagi. Saya mau masuk ke brand, bentar, division Pak Andrew. Kemarin kami baru bahas di Tech Minar yang sebelumnya, dengan asosiasi juga dengan Tignas dan Nastel. Kita sempat ngobrol, saya sempat menanyakan bahwa sebenarnya teknologi itu, apa maksudnya dari pihak brand itu melakukan research enggak sih? Karena misalnya contoh gampang nih, saya pakai handphone. handphone saya, fast recognition. Sampai hari ini belum ada update firmware-nya. Karena kalau saya pakai masker, itu berarti saya enggak bisa buka handphone saya. Karena dia enggak recognize face-nya saya gitu. Padahal kita ngomong sekelasnya iPhone gitu ya. Harusnya sudah mulai melakukan perubahan, changes. Karena apalagi kalau saya lagi keluar, misalnya di luar berumur sama orang, saya agak kurang nyaman menyentuh handphone saya gitu. Nah tadi saya melihat bahwa CCTV Vision sudah melakukan, bahkan bukan CCTV-nya aja, bahkan ases kontrolnya sudah melakukan satu terobosan yang cukup canggih. Itu kalau misalnya dia enggak pakai masker, pintunya enggak terbuka, Pak. Nah, dan saya sempat mengikuti 2 bulan lalu atau awal-awal thermal ini keluar. Teknologinya belum secanggih itu. Maksudnya hanya berupa CCTV thermal. Tadi kalau saya lihat presentasinya itu sudah end-to-end. Sudah the whole complete system yang ditawarkan sama Efficient. Apakah ini akan terus berkembang? Apakah teknologi yang ditawarkan Efficient ini saya pikir memang teknologinya sudah proven di China, di pusat epicenter, epicentrum wabahnya gitu. Ini yang menurut saya yang dibawa ke Indonesia. Nah, Efficient sendiri itu apakah akan terus menambah feature-feature-nya nih, Pak? Apakah, karena saya lihat presentasinya cukup singkat ya tadi, tapi teknologi yang ditawarkan cukup komplit gitu, Pak Andrew. Apakah akan terus bertambah nih feature-feature-nya, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya sangat menarik. Karena waktu kita sangat simple, jadi saya tidak bisa share komplit apa yang menjadi solusi yang telah diberikan oleh Efficient. Tapi, ya Efficient terus mengembangkan produk dan AI-nya itu berdasarkan situasi dan situasi. Baik seperti yang setelah kita ketemukan sekarang, mungkin di Juni atau Julai kita akan sudah open, pandemik ya, situasinya sudah berbeda, pemerintah sudah membuka kita untuk bisa keluar rumah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita juga mengikuti dalam artian apa, walaupun kita bisa keluar ruangan atau keluar rumah, bertemu dengan yang lain, kita juga dianjurkan tetap menggunakan masker dan tetap kita harus jaga jarak. Nah, dengan mengikuti suatu situasi tersebut, seperti tadi pertanyaan Bapak, Efficient juga mengembangkan sistem untuk menghadapi situasi itu. Artinya, kita bisa mengetahui jarak setiap orang. Kita bisa mengetahui berapa jumlah orang di dalam ruangan. Kita bisa mengetahui secara real time suhu orang tersebut di dalam ruangan. karena alatnya kita mampu mendeteksi setiap suhu orang sampai maksimum 30 orang sekali deteksi dengan akurasi 0,5 derajat Celcius yang tadi saya sebutkan, plus minus 0,5 derajat Celcius, sesuai dengan anjuran dari National Institute of Meteorology China. Karena virus ini ditemukan berawal dari China dan diperiksa dan diteliti oleh tim ahli di China, bahwa dengan plus minus, dengan suhu plus minus dengan akurasi 0,5 derajat, itu sudah bisa menentukan apakah si orang tersebut memiliki suhu yang tidak normal atau tidak. Misalnya, contohnya pemerintah atau WHO menyebutkan atau menarankan suhu 37,5 itu sudah dianggap tidak normal. Nah, dengan kondisi seperti itu, proses penyaringan tahap awal dengan menggunakan teknologi yang tidak perlu kontak fisik itu sangat-sangat membantu pemerintah atau sangat membantu kita semua. Bayangkan kalau kita mendeteksi suhu dengan menggunakan termometer air raksa, termometer telinga, atau termometer organ, itu sangat-sangat tidak efektif. Bahkan akurasinya plus minus 2 derajat, itu sangat-sangat tidak efektif. Dengan melalui penelitian yang dikembangkan oleh FISION dan bekerja sama dengan para ahli di China, maka kita mengembangkan sistem yang kita tidak perlu kontak fisik. Yang kita hadapi ini adalah, kita tidak melihat apa yang kita hadapi, tapi kalau kita kontak fisik, maka kita akan secara cepat menyebarkan virus tersebut. Nah, itu yang dikembangkan oleh FISION dari situasi pandemik dan pasta pandemik, kita terus mengembangkan teknologi tersebut. Oke, thank you. Oke, thank you Pak. Satu, tambah dikit Pak ya, saya penasaran karena setahu saya CCTV thermal itu ada satu alat yang ditambahkan supaya menambah keakurasian pengukuran suhu. Benar nggak Pak ya? Oh ya, ada dua sistem sebenarnya. Satu CCTV, satu black body. Nah, black body ini untuk meningkatkan akurasi ke plus minus 0,1. Ini sebagai kalibrator saja. Sebetulnya pihak kementerian kesehatan juga sudah menggunakan sistem itu. Kita bisa lihat di imigrasi, mereka sudah membangun sistem itu. Namun kan belum semua orang tahu apa sih maksud dari sistem itu. Sebenarnya dengan plus minus 0,5 juga sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh National Institute of Meteorology China. Tapi kalau kita ingin melihat akurasi yang lebih akurat lagi, kita membutuhkan black body sebagai kalibrator. Namun, sekarang banyak di pasaran yang memiliki dua teknologi. Sebenarnya yang banyak di pasaran sekarang itu ada dua teknologi. Satu thermal imaging, satu thermopile. Kalau kita menggunakan sistem thermopile, itu akan sedikit lebih lambat dibanding thermal imaging. Dan untuk memeriksa suhu tubuh kita dengan menggunakan thermopile, kita perlu mendekatkan jarak dengan si device tersebut atau si alat. Dan itu akan memakan waktu sekitar 0,7 second. Kick vision mampu mendeteksi 0,2 second. Itu perbandingan dari kecepatannya. Dan mampu mendeteksi, jadi kalau menggunakan thermopile, itu tidak bisa mengintegrasikan AI face recognition dan AI deteksi suhu tubuh. Thermal imaging antara thermal imaging dan face recognition itu bisa saling terintegrasi. Jadi pada saat suhu saya dideteksi, maka si face recognition akan mengetahui bahwa itu adalah suhu tubuh saya dengan nama misalnya contohnya nama Rizman, suhu tubuhnya sekian. Itu bisa dideteksi, dilakukan, dan dimasukkan ke dalam database. Jadi sehingga ketika kita mau melihat data, misalnya contohnya ada orang yang terdeteksi suhunya tidak normal, kita bisa melihat playback atau kita bisa melihat data yang sudah direkort oleh face recognition dan thermal imaging tersebut. Jadi kita tahu suhu si A yang masuk adalah sekian, suhu si B yang masuk adalah sekian. Jadi kita memiliki data. Tapi kalau kita menggunakan thermopile atau thermogun, kita tidak memiliki data sama sekali, gone, hilang. Itu kelebihan yang dikembangkan oleh HikVision. Wah, sangat sekali. Apalagi di saat dunia sekarang ini data is everything, Pak. Betul sekali, Pak. Kalau data ya berapa gitu. Saya mengikuti perkembangan teknologinya dari awal sejak wabah ini dan cukup sukses, cepat sekali HikVision itu berinovasi dan mencepatkan teknologi-teknologi baru, menintegrasikan AI ke dalam sistemnya. Oke, terakhir saya mau coba nyapa Bu Rita sendiri. Jadi untuk solusi HikVision ini saya yakin sudah ada di Smartcomterindo ya Bu ya. Jadi kalau mungkin bagi dinas-dinas atau mungkin bagi kantor-kantor pemintaan, apalagi ini setelah wabah berakhir pasti kemarin kita sempat bahas bahwa nggak semua bisa WFH gitu. Karena kantor pemintaan atau dinas itu lebih banyak tapi servisnya. Mau nggak mau mereka harus buka, harus balik lagi ke kantor dan harus menerima masyarakat untuk memberikan public service. Ini semua bisa di, teknologi Fishing ini semua bisa di-purchase melalui katalognya Smartcomterindo. Benar ya Bu Rita ya? Betul. Berisa Pak Sutardi, udah siap Anda di situ. Udah siap ya? Oke, jadi mudah-mudahan dengan ini, dengan Tech Minar ini bisa memberikan gambaran terhadap produk-produk yang dimiliki oleh Smartcomterindo. Saya yakin itu semua sudah diberikan ini juga, sudah diberikan penilaian sendiri ya Bu Rita. Iya betul. Sebenarnya bukan hanya itu, ada banyak. Kalau misalnya mau di-explore, bisa di-explore. Kalau misalnya nggak juga, bisa ditanyakan kepada marketing kami, nanti kita bisa membantu. Karena banyak sekali barang yang ada di dalam katalognya Smartcomterindo, Pak. Jadi mungkin kadang-kadang user agak sedikit lama kalau nyari gitu. Bisa juga langsung nanti kita bantu carikan linknya. Siap, siap. Oke, salam ya Bu Rita ya. Ya, salam saya semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.